Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono menjawab nyihiran netizen berkait wilayah pemerintahannya yang disebut sebagai Kota Seribu Masalah. Menurut pria yang menjabat sebagai Ketua DPDPKS Kota Depok itu, nyihiran negatif tentang Depok hanya disampaikan dari orang-orang luar atau yang belum lama tinggal di wilayahnya. Menurut Imam, barometer kemajuan wilayah dapat diukur, salah satunya melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM yang meliputi faktor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warganya. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribunews Depok. M. Rifki Ibnu Masih, silakan untuk laporan lengkapnya. Selamat sore Rekan Adila dan Tribunews, dimanapun Anda berada, diinformasikan langsung dari wilayah Depok, Jawa Barat, dimana memang Depok di kalangan netizen dikenal dengan sebutan Kota Seribu Masalah atau bahkan ada juga yang menyebut dengan Kota Sejuta Masalah. Menangkapi nyihiran dari netizen tersebut, bahkan Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, yang merupakan pula sebagai Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, turut merespon. Imam menyebut bahwasannya, mereka yang memandang negatif Kota Depok adalah warga non-Depok atau warga di luar Depok. Sedangkan warga di Depok sendiri, menurut Imam, 90 persen puas tinggal di Depok. Mereka juga puas atas pemerintahannya. Perlu diketahui bahwasannya memang Kota Depok sudah 20 tahun dibawa kekuasaan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Untuk itu banyak kebijakan dan program yang terus mendapatkan pandangan ataupun terus mendapatkan penilaian dari berbagai kalangan, salah satunya yang ramai diperbincangkan adalah penilaian dari para netizen di media sosial. Imam sendiri menyebut mengapa Depok selalu ramai dan selalu menjadi pergunjingan di sosial media. Ada dua faktor yang menjadikan Depok menjadi kejadian-kejadian ataupun peristiwa di Depok sering viral. Faktor pertama letak geografis Depok di mana letak geografis Depok memang berada di wilayah penyangga Ibu Kota Jakarta. Selain itu faktor terakhir yang cukup mencengankan di mana Depok memang menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang ditimpin oleh PKS atau kader PKS selalu menjadi wali kota yang ada di Depok sejak tahun 2005. Selain itu juga menanggapi hal itu Imam menjelaskan bahwasannya bagi warga Depok yang memang sudah lama di Depok banyak perubahan yang signifikan terjadi di kota Depok. Baik dari ketersediaan fasilitas pendidikan Selain itu juga perkembangan perekonomian masyarakat hingga infrastruktur yang ada di kota Depok. Pemerintah kota Depok rencana akan terus meningkatkan berbagai infrastruktur untuk mempercantik kota Depok tersebut. Alhasil memang membantah bahwasannya sebutan Depok kota sejuta masalah atau seribu masalah hanya datang dari pihak luar saja. Sedangkan warga Depok sendiri mengaku puas bahkan dari survei yang dilakukan oleh pihak internal Pemko Depok kepuasan warga Depok mencapai 94. Hanya 6% warga Depok yang mengaku tidak puas saat tinggal di Depok. Demikian rekan Adila yang bisa saya sampaikan langsung dari kota Depok, Jawa Barat kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, swartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono. Berikut untuk tayangannya. Seperti warna-warninya Nah, untuk itu kita mainkan, bro. Benar nggak tuh? Kalau yang nyinyir-nyir itu gimana nih, Pak? Ya, kalau yang nyinyir itu kita lihat siapa. Kan gitu ya? Dan buktinya seperti apa? Ya, Alhamdulillah kalau dari warga Depok asli yang memang sudah bertahun-tahun tinggal di sini merasakan banyak sekali perubahan. Baik dari segi fisik maupun pembangunan manusianya pastinya. Kalau standar dalam penegaran itu yang terukur yang pertama misalkan IPM ya. Indeks pembangunan manusia. Ya, setemu semua kota pasti punya standar umum yaitu IPM. Semakin tingginya IPM menunjukkan semakin majunya sebuah kota. Indeks pembangunan manusia kan juga bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi. Tiga faktor ini yang menentukan. Apalagi indikator layarnya yang menyebabkan Depok dibilang kota baik, kota bagus, baga kota maju. Tentang tingkat kemiskinan terendah di Indonesia. Kempat ya. Lalu stuntingnya juga terendah. Kami dapat penghargaan-penghargaan yang luar biasa terhadap standar itu semua. Itu real ya? Itu real. Karena bukan kami yang menilai, bukan kami yang minta-minta. Tapi nasional melihat seluruh kota di Indonesia mana nih yang terbaik. Alhamdulillah Depok dapat potret yang bagus. Sehingga mendapat penghargaan baik tingkat nasional maupun skala provinsi. Kalau dilihat dari indikator, itu ya, kami masyarakat bilang, emang gue makan IPM kan gitu? Ya kan gak makan masalah makan. IPM itu ketika lihat pendidikan, ternyata ketersediaan fasilitas pendidikan cukup. Ya baik sekolahnya, SD negeri, SMP negeri, SMA negeri, walaupun bilang kurang, tapi cukup lah. Karena gak mungkin semuanya harus masuk negeri. Pihak swasta ini pasti banyak berperan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.